Hai file dengan ekstensi SVG serah Victor golf Hai scalable Victor grafik ini maksudnya adalah sebuah file yang ini disini saya dibaca sendiri ya ukurannya lebih kecil dan dapat dikompres dibanding dengan format jpeg maupun gif atau png sehingga disini gambar dalam format SVG ini ini dapat dicetak sekaligus sudah ukurannya kecil tapi kualitas kalau untuk cetak itu tinggi sekarang bagaimana cara membuka file SVG contoh seperti ini ya ini kan file-nya berupa SVG kalau kita double klik dia akan muncul gambar seperti ini ini sebetulnya gambar loh biasanya kan ekstensinya jpeg png gif dan seterusnya ya Nah ini bagaimana cara membukanya silahkan teman-teman di sini buka ya untuk Photoshop kemudian file open ini yang pertama buka dulu nih Hai image Scroll nih contoh ya kita akan mengambil fitur ini acak aja ya ini gambarnya seperti ini klik Oke maka akan muncul seperti ini nanti tinggal saya di edit nah sekarang Bagaimana kalau saya itu membuat satu file dari png atau jpeg kemudian saya save to SVG Oke let's begin yang pertama teman-teman klik edit dulu cari reference ini yang pojok bawah sendiri pokoknya ya punya di klik-klik aja sampai belum muncul ini preference kemudian geser ke kanan klik export Hai tunggu sebentar nah disini pada option teman-teman use legacy export S diaktifkan atau dicentral setelah itu di klik ya sekarang saya akan membuka contoh ini untuk logo yang dibuat dari Hai ini cancel dulu ya logo Hai saya buka logo aja deh contohnya Hai program mana logo ini Oh iya saya buka dalam Photoshop seperti ini Hai terus kemudian saya akan export menjadi SVG langkahnya klik file Hai klik file terus kemudian export S nah ini ya Hai Alt Shift Ctrl V jadi export S diklik seperti ini lalu tunggu Hai hingga dia muter-muter setelah selesai seperti ini diem dia Oke pada file formatnya kita pilih dari pnj menjadi SVG menjadi SVG nah sudah seperti ini dulu nih kalau udah diem seperti ini baru ini nanti teman-teman bisa nih untuk scale-nya ya dirubah jangan terlalu besar atau misalnya ini ya ukuran yang kecil ajalah ini ya 50% ini SVG ya kemudian saya klik export hai 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 nah ini kan sudah menjadi file extensinya SVG saya klik save Hai nah keren Hai udah selesai sekarang saya buka hasilnya ini kan double-klik dulu kan Hai mudah ya ternyata mudah semoga yang sedikit ini dapat memberi manfaat Terima kasih hai 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 hai